Pemerintah mengakui sejumlah perusahaan rintisan atau startup di Indonesia sebagian besar mendapatkan modal dari asing. Meski demikian, pemerintah memastikan investasi asing memberikan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan rintisan di Indonesia. Pemerintah mengakui sejumlah perusahaan rintisan atau startup di Indonesia dengan nilai valuasi minimal 1 miliar USD, sebagian besar mendapatkan modal dari asing. Meski suntikan dana asing tersebut berakibat pada pembagian laba kepada pemberi dana, namun Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan investasi asing memberikan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan rintisan di Indonesia. Selain itu, perkembangan pesat perusahaan rintisan di tanah air juga telah membuka lapangan pekerjaan setelah meningkatkan kreativitas bagi generasi muda Indonesia dalam berbisnis. Jika menilai, Indonesia perlu mendorong kelahiran startup unicorn-unicorn baru untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Justru terbalik sebenarnya. Unicorn ini dalam perhatiannya justru mendatangkan modal asing. Jadi modal asing yang masuk. Memang nanti akibat daripada itu kalau ada keuntungannya, nanti dibagi juga berapa modal asing itu. Ini bisnis biasa. Tapi intinya unicorn itu memasukkan modal asing dalam negeri. Juga kita memang minta. Jadi gua keluar. Terbalik itu. Justru masuk. Karena seperti Gojek. Kan investasi-investasi investornya macam-macam. Dari gua ada sombeng, ada ini, ada Bukalapak, ada dari Bapak. Unicorn merupakan istilah yang sangat familiar di dunia perusahaan rintisan atau startup. Istilah unicorn digunakan untuk mendeskripsikan perusahaan rintisan yang telah mengatangi valuasi lebih dari 1 miliar USD. Saat ini terdapat 4 unicorn di tanah air yakni Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloca. Gojek merupakan salah satu perusahaan rintisan yang telah meraih pendanaan dari sejumlah investor. Dari Jakarta, Angelika de Evegam, Zulkifli IDX Channel.